Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ikhtiari pilihan mau berubah apa enggak? Berubah finansial, berubah status sosial, berubah moral, berubah dari unsur spiritual. Kalau berubah dari unsur spiritual, banyak dikir, banyak beribadah. Udah usia 50 tahun, malam gak bangun kebangetan, itu namanya banyak orang gak sadar. Gak sadar kalau tua itu. Kalau secara moral berubah, beritiyar manusia itu, salah, keliru lagi. Tapi sadar akan kesalahan itu. Orang yang bertakwa adalah orang yang bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang bertakwa adalah orang yang Orang yang bertakwa cirinya diantaranya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan tapi dia sadar kesalahan itu, Mengakui kesalahan itu bertanggung jawab atas kesalahan itu. Astagfirullah, ingat kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas kesalahan itu. Berarti, kalau ada orang yang berbuat salah tapi tidak pernah menyadari kesalahan itu, Ini adalah orang yang kontra mutakin. Bukan orang yang bertakwa. Aktif masjilis ta'alim, iya. Tapi kalau ada kesalahan gak pernah ngakui, itu bukan orang yang bertakwa. Jamaat terus, iya. Wailulil musholin. Ini adalah orang yang lupa akan hakikat daripada sholatnya. Dia sujud dalam rangka rendah hati, sehingga ketika ada kesalahan dia peka dan diakui itu kesalahannya. Gak disujudnya, rukuknya, takbirnya, tidak mampu meruntuhkan hatinya dengan tembok-tembok iblis yang melingkupinya. Sehingga apa? Egoi, sombong, tidak pernah mau dan mengerti tentang kesalahan dirinya. Hati-hati. Orang yang tidak mau berubah itu kenapa? Setidaknya ada tiga faktor. Yang pertama, kenapa orang tidak berubah? Karena pesimis. Wah, aku kan orang miskin. Gak mungkinlah berubah. Beda dengan dia. Aku kan sekolah gak dapat renggeng. Aku kan lulus SMP. Aku kan kemampuan cuma ini. Akhirnya gak ada motivasi. Dia sendiri gak yakin bagaimana Allah mau kasih perubahan bagi dia. Orang kalau tidak berani berdoa. Doa aja gak berani. Padahal gratis. Orang lain gak tahu. Jadi, out of the box. Keluar dari kota yang memang kita dibatasi oleh sejarah hidup kita temboknya begitu kuat. Latar belakang boleh dididikan. Latar belakang ekonomi. Latar belakang sosial. Latar belakang keluarga. Latar belakang pergaulan. Ini yang pada akhirnya, latar belakang sejarah yang jatuh-jatuh. Yang pada akhirnya seringkali membuat orang tidak memiliki nyali. Tumbuhkan nyali kita dengan pertama kali berdoa kepada Allah. Kirim proposal kepada Allah. Silahkan orang lain tolak. Tapi aku kirim proposal kepada Allah. Dengan cara apa? Doa. Kalau doa saja gak berani. Gimana mau berubah? Gimana mau terjadi sebuah peningkatan? Ya Allah, Ya Rabb. Semoga yang atau the box yang tidak biasanya. Jadi bapak, ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama adalah karena pesimis. Untuk melahirkan optimisme diawali dari doa. Karena doa itu punya pengaruh psikologi yang luar biasa. Dengan doa terus kita komunikasi dengan Allah. Mohon kepada Allah. Terjadinya sebuah revolusi mental kita. Revolusi mental di sini ya. Revolusi mental kita. Kemudian yang kedua adalah karena fatalistik. Jabariah. Totalitas. Ya memang takdirnya sudah seperti ini. Lemes amat? Amat saja gak lemes? Ya Allah udah ciptakan. Takdir itu setelah terjadi. Yang belum terjadi. Wamatadri nafsu madataksibu ghoda. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok pada dirimu. Jangan seolah-olah hari ini itu sama dengan besok. Nabi sudah mengatakan. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin. Maka dia rugi. Tapi mindset kita seringkali. Ya sudah lah. Memang nasibnya begini. Itu seolah-olah lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan kita punya nasib yang sama tidak berubah dari hari ini. Ini sudah bertentangan dengan konsep Nabi. Kita sudah menciptakan sebuah kerugian sebelum kerugian itu terjadi. Kenapa? Karena mindset kita terstruktur dengan pesimistis. Yang ketiga adalah zona nyaman. Udah lah merasa nyaman. Kerjaan di sini sepuluh tahun, dua puluh tahun, lima puluh tahun. Soalnya ikutin sampai mau pensiun. Bayangannya aja pensiun. Padahal masih ada waktu sepuluh tahun, ada waktu lima belas tahun, ada waktu dua puluh tahun. Kenapa tidak berpikir mungkin tidak ada alternatif daripada ini. Yang lebih menantang, lebih menarik kemudian menjadi sebuah loncatan perubahan. Maka dari itu ibu bapak saudara sekalian, kita seringkali berada di zona nyaman. Tinggal di sini, udahlah di sini nyaman. Kenapa tidak mengambil sekuatan tangan? Apa manfaatku tinggal di sini? Apakah kalau aku di sini ibadahku makin baik? Apakah aku di sini moralku baik? Apakah aku di sini itu manfaatku lebih baik? Apakah tidak ada tempat lain di mana aku bisa lebih bermanfaat, lebih baik, bisa beramal lebih banyak? Wah dari dulu di sini itu namanya zona nyaman. Rasulullah kalau bilang nyaman, ya memang rumah Rasulullah itu dekat dengan Kaabah. Orang yang rumahnya dekat dengan Kaabah itu adalah orang yang punya status sosial tinggi. Banyak keuntungan. Kenapa harus pindah dikejar-kejar? Karena memang semua Rasulullah itu tidak pernah merasakan di zona nyaman. Jadi kalau kita merasakan di zona nyaman, ya sesungguhnya kita tidak mewarisi sebuah semangat, sepilih dan perjuangan para Rasul. Ada tujuh klasifikasi sampai yang paling tinggi klasifikasi adalah umat Islam yang senantiasa hadir dalam rangka untuk memberikan sebuah perubahan. Tapi tidak mungkin waktunya saya jelaskan satu, dua, sampai tujuh. Tapi yang ketujuh, yang terakhir itu adalah umat Islam yang ada di dalam dirinya. Yaitu umat yang senantiasa berpikir untuk melakukan sebuah perubahan karena inilah yang diwariskan oleh para Rasul dan para Nabi. Terima kasih telah menonton!